Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Edi Yudistira. Di video kali ini, saya akan mereview sebuah sepeda hybrid dari Polygon, yaitu Polygon Haze X2. Check this out. Oke sobat guys, jadi sepeda hybrid ini atau Polygon Haze ini adalah sebuah sepeda yang memang dirancang agar bisa nyaman dikendarai di jalan asfal ataupun di jalan-jalan pedesaan. Dan Polygon Haze X ini sebetulnya ada 3 tipe ya guys, yaitu Haze X2, Haze X5, dan Haze X7. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan budget kalian. Tapi di video kali ini, yang saya bahas adalah Polygon Haze X2 saja. Oke sobat guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ini dia spesifikasinya. Polygon Haze X2 ini menggunakan frame berbahan alloy dengan tipe AL6 Urban Cross yang dilengkapi dengan fitur inner cable routing sehingga frame terlihat lebih rapi ya guys. Frame ini juga menggunakan dropout quick release 135mm dan sudah menggunakan taper head tube sehingga handling sepeda ini menjadi lebih baik. Untuk size, tersedia 4 pilihan yaitu S, M, L, dan XL. Dan untuk warna, hanya tersedia 1 pilihan warna yaitu biru langit dengan stripping kuning stabilo pada tulisan Polygonnya. Keren ya. Berikut saya akan tampilkan size chart agar teman-teman bisa menentukan pilihan size sesuai dengan tinggi badan kalian. Ini dia. Untuk seatpost dan saddle, seperti biasa, Polygon masih setia dengan merek NTT ya guys. Untuk seatpost berbahan alloy dari NTT Sport dengan diameter 27,2mm dan panjang 350mm. Dan saddle juga dari NTT dengan lebar 150mm. Oke, sekarang kita ke bagian steeringnya ya guys. Di sini terdapat handlebar, stem, dan handgrip dari NTT. Handlebar berbahan alloy dengan panjang 720mm dan stem juga berbahan alloy dengan panjang 70mm. Handlebar ini juga dilengkapi dengan handgrip model golok ciri khas sepeda urban yang sangat nyaman tentunya. Sementara untuk sistem pengereman, Polygon Haze X2 ini sudah menggunakan hydraulic disc brake dari Tektro dengan diameter rotor 160mm. Menggunakan fork dari Santurnext dengan jarak travel 63mm sebagai suspensi depan. Untuk sebuah sepeda hybrid, saya rasa ini sudah cukup ya guys, agar bobot sepeda juga tidak menjadi terlalu berat. Fork ini menggunakan dropout quick release. Oke sobat gue, sekarang kita sampai ke bagian groupsetnya. Secara keseluruhan, groupset Polygon Haze X2 ini didominasi oleh brand dari Shimano. Kecuali cranksetnya masih menggunakan crank double speed berbahan alloy dari Prowheel dengan jumlah mata gigi 34 dan 48T dan panjang lengan 170mm. Sedangkan untuk bottom bracketnya belum holotech 2 ya guys, masih menggunakan BB kota. Hmm, sayang banget ya. Di atasnya menempel FD dari Shimano Tourney 2 Speed dan untuk rantai menggunakan merek KMZ Z8.3. Untuk keset, menggunakan Shimano CSHG 208 Speed dengan jumlah mata gigi 12-32T yang dilengkapi dengan RD dari Shimano Acerer 8 Speed dengan seri M360. Dan untuk shifternya menggunakan Shimano Altus 2KD 8 Speed dengan seri M315. Wow, ini unik ya guys, groupsetnya. Untuk FD menggunakan Tourney, RD dari Acerer, dan shifternya menggunakan Altus. Seru ya, kombinasi gitu. Dan untuk wheelsetnya, Polygon Haze X2 ini dipersenjatai dengan roda berukuran 700C ya guys. Jadi diameternya sudah sama seperti road bike, sehingga enak untuk ngebut di jalan asfal, tapi dengan ban yang bergrip sedikit kasar untuk melibas jalan-jalan pedesaan. Oke, langsung saja kita lihat lebih detail ya. Untuk ban, Polygon Haze X2 ini menggunakan ban berukuran 700x45C dari Swalby Smart Sam. Dan untuk rimsnya, dari Entity Double Wall berbahan aloe dengan jumlah lubang jari-jari 32 holes yang dirangkai dengan hub dan prehub juga berbahan aloe dari Polygon. Dan untuk ban dalam, sudah menggunakan pentil Presta. Oke sobat guys, akhirnya kita sampai pada bagian terakhir yaitu harga. Polygon Haze X2 tahun 2021 ini dibanderol dengan harga Rp 4.650.000 di dealer-dealer resmi Polygon. Gimana guys, sesuai dengan spesifikasi yang kita bahas tadi? Silahkan kalian komentar ya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman gue sekalian agar pada tahu. Nyalakan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Akhirnya, saya Edi Yudistira pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax